Saudara pemerintah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia untuk memberi kemudahan warga negara asing dalam berinvestasi di Indonesia termasuk IKN. Namun Presiden mengingatkan pemberian Golden Visa harus benar-benar disleksi. Presiden berharap sosialisasi Golden Visa dimaksimalkan sehingga menarik investor masuk ke Indonesia. Jokowi menyebut fasilitas Golden Visa memberi dampak besar untuk investasi di Indonesia, tapi pemberiannya harus lebih selektif. Tapi ingat hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional. Presiden Jokowi mengaku kaget pendaftaran Golden Visa Indonesia sudah mencapai 300 antrean. Jokowi menergetkan pendaftar Golden Visa sebanyak-banyaknya dan dievaluasi per tiga bulan. Ini saya tadi tanyakan ke Pak Dirjen, migrasi yang datar sudah 300, saya kaget juga banyak sekali. Sebanyak-banyaknya, tapi diseleksi, sebanyak-banyaknya tapi diseleksi, ya dilihat, biasa kita evaluasi setiap tiga bulan. Golden Visa diatur dalam Permen Kumham nomor 22 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023. Manfaatnya, WNA tak perlu mengurus izin tinggal terbatas. Klasifikasi visa diperuntukkan untuk perorangan dengan nilai investasi 2,5 juta USD atau dengan konversi kurs 40,6 miliar. Akan dapat tempat tinggal atau masa tinggal 5 tahun. Ada pun perorangan yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai investasi 5 juta USD atau 81,3 miliar, masa tinggalnya bisa sampai 10 tahun. Korporasi dengan investasi 25 juta USD atau setara 406 miliar rupiah, direksi atau komisarisnya akan dapat masa tinggal 5 tahun. Sementara jika investasinya mencapai 50 juta USD, masa tinggalnya mencapai 10 tahun. Ada pun bagi investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia jika berinvestasi 350 ribu USD atau 5,6 miliar. Akan dapat masa tinggal 5 tahun. Sementara jika berinvestasi 700 ribu USD atau 11,3 miliar akan dapat visa masa tinggal 10 tahun. Setelah kemudahan HGU hingga 190 tahun di IKN, kini Presiden Jokowi meluncurkan golden visa untuk menarik investor asing masuk Indonesia. Benarkah akan efektif? Kita bahas bersama Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bergabung juga Bima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selio. Selamat malam Mas Bima, selamat malam Bang Ngabalin. Selamat malam. Saya ke Mas Bima dulu ya Bang Ali, sebelum ke Bang Ali. Jadi Mas Bima, kalau menurut Anda golden visa ini akankah efektif menarik investor? Ya belum tentu. Jawabannya adalah belum tentu dan sesuai dengan yang Pak Jokowi bilang. Jangan sampai dengan fasilitas golden visa ini salah memasukkan orang ya. Jadi bukan orang yang ingin membawa investasi atau baru sekedar berkomitmen melakukan investasi, realisasi investasinya itu belum terlalu jelas kapan akan kemudian direalisasikan. Karena apa? Ini satu paket saya lihat antara golden visa dengan family office. Artinya untuk menarik repatriasi maupun menarik dana-dana orang kaya yang ada di luar negeri yang selama ini mungkin disimpan di Singapura, di Hongkong, itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi yang menjadi catatan, kalau memang tujuannya adalah untuk menarik investasi, kita harus lihat kesiapan dan daya saing dari sisi investasi yang ada di Indonesia. Iklim investasinya ini kan sekarang juga sedang ada transisi pemerintahan tentu banyak yang masih wait and see. Itu satu. Yang kedua, dari segi daya saing kan kita tahu bahwa biaya logistiknya kemudian masih tinggi, dan selain itu juga masalah terjadi industrialisasi yang menurun, di beberapa sektor justru terjadi gelombang PHK. Jadi iklim investasi ini yang harus diperbaiki. Sebenarnya ini kan pemanis ya, golden visa, ini kan insentif-insentif ini kan sebenarnya hanya pemanis. Tapi pemanis ini kan artinya harus matching gitu loh, dengan yang kemudian dihidangkan atau disiapkan. Jadi jangan hanya pemanisnya, tapi juga kesiapan dari sisi pemerintah, kesiapan dunia usaha di Indonesia, itu benar-benar harus disiapkan secara matang. Kalau enggak, ya sama saja dengan menarik minat investor untuk masuk ke IKN, tapi kan nyatanya belum ada ya. Nanti Pak Ngabalin bisa menjelaskan investor asing yang menanamkan modalnya lebih banyak, investor dari dalam negeri. Oke, Bang Ali silahkan Bang Ali. Jadi kalau kita ngeliat golden visa ini, kalau dianggap Mas Bima itu pemanis. Jadi sistem atau iklim investasinya juga harus dibenahi di Indonesia. Jadi gimana tuh Bang Ali? Tolong di-unmute Bang Ali. Begini, Livia dan Mas Bima, sejak periode pertama itu Presiden Jokowi Dodo telah mencenangkan satu pola sistem yang kita sebut dengan foreign direct investment. Mungkin kita masih ingat itu. Sejak awal loh, periode pertama itu. Itu foreign direct investment. Jadi kalau golden visa ini tentu saja merupakan simulasi. Jadi semacam simulasi investasi asing, tentu saja bahwa kebijakan ini dapat memberikan derongan investasi asing yang langsung yang kita sebut dengan foreign direct investment. Kenapa begitu? Ya tentu saja bahwa semua yang dilakukan ini adalah harus tentu punya persyaratan-persyaratan yang investasi yang tinggi. Apakah itu baik diperorangan maupun kooperasi yang akan bisa datang ke tanah air dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah gerakan-gerakan besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Bang Ali, tapi gini, target dari golden visa ini berapa banyak investasi yang akan masuk? Iya, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tetapi regulasinya dipersiapkan. Makanya kenapa Bapak Presiden menyampaikan bahwa dibikin, ini kan kita punya kementerian hukum dan HAM, kita punya imigrasi ada, maka regulasinya harus dipersiapkan sehingga benar-benar harus teliti dengan baik, seketat mungkin, tetapi langkah-langkah itu harus dilakukan. Kenapa begitu? Iya, begitulah gambaran bagaimana sebuah negara untuk maju dengan gaya kepemimpinan, pikiran, visi besar bagi seorang Presiden Jokowi Dodo. Bang Ali gini, sebelumnya kan ada Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim pemerintah itu menarik investor. Ada kemudian kemarin hak guna lahan di KN yang kabarnya mencapai 190 tahun, hampir 2 abad. Katakanlah terus, kemudian itu masih kurang cukupkah untuk kemudian menarik investor sampai harus dikeluarkan golden visa, Bang Ali? Oh iya, Republik ini kan Republik besar. Republik yang punya sumber daya yang alam yang luar biasa banyak. Jadi kalau bermacam-macam juga, nanti sebentar lagi kemudian ada program-program terpenting yang mungkin akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo atau mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena pengembangan ekonomi kan? Dengan menarik investor berkualitas tinggi, kemudian seperti kita tadi dengar bahwa golden visa itu akan dapat membantu pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian di Indonesia maupun seperti infrastruktur, teknologi, dan industri. Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan itu Mbak Alivia. Oke saya ke Mas Bima. Mas Bima, prospek ekonomi termasuk kemudahan itu kan sebenarnya jadi pertimbangan. Iklim usaha yang kemudian juga kalau kita katakan persyaratan, perizinan, dan semuanya itu kan jadi faktor-faktor pendukung untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Jadi menurut Anda dengan adanya golden visa ini akankah semakin menarik atau justru sebetulnya ini sesuatu yang nggak akan bermanfaat besar begitu? Ini ya jadi pertama pertanyaan besarnya kan golden visa ini di banyak negara ini justru kemudian banyak yang dicabut karena dianggap sebagai sarang orang-orang yang berinvestasi tapi investasinya terkait dengan pencucian uang terkait dengan tindak pidana lintas negara. Itu pertama. Yang kedua, kalau ingin menarik investasi langsung atau tadi disebut sebagai FBI, ngerendari investment, itu pun juga nggak mudah nih. Kondisi sekarang aja dengan investasi yang existing pertanyaannya seberapa besar mereka ingin menambah mesin atau modal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Itu banyak yang justru relokasi ke negara lainnya. Kemudian tadi soal masalah bermanfaat ekonomi atau tidak. Jadi orang-orang yang mendapatkan golden visa itu kalau studi di banyak negara itu sebagian besar kalaupun berinvestasi, investasinya lebih ke portfolio. Jadi dia beli surat utang negara, dia parkir, apalagi di Indonesia. Mungkin ada tuh yang tertarik. Pangabalin. Jadi dia investor, tapi parkir di surat utang negara dapat bunga 7%. Yang menjadi pertanyaan kan yang diinginkan pemerintah ingin masuk ke IKN, masuk ke industri, ingin masuk ke logistik. Nah itu masih jauh panggang dari api. Jadi artinya sebenarnya sekali lagi enggak perlulah terlalu banyak pemanis apalagi mengobrol. Ini seperti kita bekejaran ke bawah nih. Race to the bottom nih. Jadi dipandang bahwa Indonesia kok standarisasinya justru bukannya meningkat. Ini malah turun nih. Udah ada undang-undang cipta kerja kan harusnya cukup. Tapi kenapa? Harus dikasih banyak sekali fasilitas, insentif tambahan ya. Bahkan golden visa ini. Dan faktanya juga belum tentu tadi. Bisa menarik investasi hanya karena sekedar dia memegang golden visa. Oke. Gini dia Mas Bima. Kalau memang katakanlah cipta ker masih belum efektif, hak guna lahan 190 tahun masih kurang efektif, golden visa masih dianggap bahkan tidak efektif. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah menurut Mas Bima untuk menarik investor? Ya pertama konsistensi kebijakan. Ini terlalu sering kebijakan di Indonesia berubah-rubah. Jadi ini bikin nggak pasti juga. Orang investasi tadi disuruh ke industri, itu kan view-nya 5 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau regulasi soal impor berubah-rubah, banyak regulasi juga undang-undang IKN juga direvisi. Ini kan membuat tidak pasti. Yang kedua, ini adalah pemberantasan korupsi. Jadi mereka juga kan ngeliat dia nyimpen uangnya di Indonesia. Ini bagaimana nih ekosistem soal birokrasinya, pemberantasan korupsinya. Dan yang ketiga adalah perlindungan data. Jadi kan yang mau di target ini orang-orang super kaya nih. Apalagi ada tulisannya di aturan itu adalah tokoh. Tokoh global atau tokoh internasional yang ingin ditarik misalnya pulang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan perlindungan data pribadi? Kemarin saja kasus PDN itu sudah jadi salah satu catatan. Jadi pemerintah harus berbenah yang fundamental dulu nih. Baru kemudian bicara soal insentif golden visa insentif family office itu menurut saya yang harus dilakukan pertama kali begitu. Jadi jangan loncat kemudian langsung ke pemanisnya ditabur. Apalagi kalau kita bicara soal ibu kota negara kemudian ini kan banyak studinya juga ke Timur Tengah nih terkait dengan family office golden visa. Ini kondisinya negara-negara yang ada di Timur Tengah itu banyak bikin kota baru. Asir kemudian ada Arab Saudi jadi gak gampang juga nih kondisi sekarang ini banyak pengembangan kota baru terus kemudian orang-orang dari Timur Tengah ingin dimasukkan ke Indonesia berinvestasi ke IKN misalnya. Ini kondisi situasi yang sangat menantang saya kira. Oke. Bang Ali jadi gimana tadi soal penegakan hukum soal tadi situasi politik yang kemudian dianggap gak pasti kebijakan yang berubah-ubah itu yang membuat kemudian investor agak ngering-ngering sedap kalau masuk Indonesia. Jadi gimana Bang Ali? Kan dari awal kita berbicara tentang stabilitas ekonomi sebuah negara itu sangat terpegantung kepada bagaimana stabilitas politik. Semua negara bicara tentang stabilitas dan keamanan negara itu terkait dengan stabilitas politik. Orang semua menyoroti Indonesia itu pada waktu belum terlaksana pemilu. Mbak Sylvia, Mas Bima karena kekhawatiran terhadap siapa yang akan terpilih kemudian bagaimana situasi keamanannya situasi ketika Pak Jokowi di periode terakhir ini kemudian bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya tapi semua itu terjawab semua itu terbukti dengan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia bahwa pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik terpilihnya Bapak Prabowo dan Gibran itu berjalan dengan satu pemilu yang terproses dengan baik adil, jujur terlaksana sukses dengan begitu maka orang itu punya harapan bahwa ada potret demokrasi di dunia yang dilaksanakan di wilayah ini namanya Indonesia presidennya namanya Jokowi Dodo sehingga semua potret-potret ini di-capture sebagai satu tempat lahan yang terpenting untuk bisa dipakai bagi mereka yang berinvestasi itu sebabnya kenapa Pak Jokowi berbicara tentang kenapa pentingnya pengembangan ekonomi dengan menarik investor asing menarik para investor dengan berkualitas tinggi dia buatlah golden visa kemudian sebuah penyediaan lapangan pekerjaan investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan asing kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kemudian mengalir pengetahuan alih teknologi ke Indonesia dan macam-macam artinya apa ini visi seorang pemimpin negara kalau kita mau dengar ini semua ini energi-energi negatif ini dalam dunia politik dunia ekonomi di bangsa republik ini hancur bangsa kita presiden gak mungkin bisa bergerak gitu loh logika cara berpikir orang punya energi positif untuk menyongsong Indonesia baru kenapa begitu? iya karena presiden baru dan wakil presiden telah terpilih untuk menyongsong Indonesia yang lebih hebat gitu logika orang bernegara itu namanya oke kita ikuti logika bernegara bang Ali jadi kita harus menumbuhkan pikiran-pikiran positif jadi saya tanyakan terakhir ke mas Bima kalau memang golden visa ini dianggap efektif membuka peluang investasi beberapa kali durasinya kita harus melakukan evaluasi efektif atau gak efektif ini? ya kalau bisa memang setiap 3 bulan jadi kalau golden visanya kemudian sudah diberikan dia misalnya mau komitmen investasi besar tapi ternyata dalam 3 bulan gak ada kejelasan gak ada progres soal investasinya itu langsung cabut jadi jangan dikasih time frame akan dievaluasi setiap misalnya berkala setahun dua tahun terlalu lama atau lima tahun jadi begitu dia tidak menunjukkan bahwa investasi yang dituju selaras dengan yang diinginkan pemerintah maka golden visanya kemudian dicabut ini kalau yang di depan itu sudah ada jadi di depan ketika setiap orang mau diberikan itu golden visa itu ada beberapa kriteria-kriteria yang bisa menentukan mereka itu bisa berinvestasi berproduksi atau tidak itu sudah di awal sudah ada makanya presiden bukan ini masalahnya syarat di awal itu sebagian besar adalah komitmen contoh nih saya komitmen mau investasi kemudian dapat golden visanya iya tapi setelah itu ternyata dia tidak bikin pabrik setelah itu tidak diterima berinvestasi dengan bukti bukti kepemilikan berapa banyak dia bisa membawa harta dolarnya ada di Indonesia betul artinya sebagian juga kalau bentuknya adalah berapa uang yang kemudian bisa masuk itu kan artinya cuma cek di perbankan itu pun juga sudah cukup jadi bukti dia memiliki 3 persyaratan penting jangan lupa 3 persyaratan penting yang harus menjadi bukti bagi pemerintah Indonesia itu adalah himbara bank-bank kita di Indonesia ini dia harus taruh uang di Republik ini bukan hanya omong-omong itu loh betul taruh uang tetapi taruh uang itu begitu kemudian dia keluar lagi setelah berguel dan visa bisa atau tidak tidak jadi gini bisa bukan ini memang harus penjelasan secara teknis tetapi saya mau bilang bahwa tidak segampang itu pemerintah dan presiden membuat golden visa kemudahan bagi para investor itu kemudian keluar masuk dengan gampang tidak bagi pemerintah Indonesia tidak oke nanti kita akan nanti kita akan tunggu per 3 bulan nanti seperti apa evaluasinya efektifnya akankah seperti apa terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam Bang Ali Mas Bima terima kasih